Lantas pemirsa seperti apa? Sosok IS, tersangka pembunuh gadis penjual gorengan, saat ini sudah bergabung bersama kami ada Bapak Ahmad Yuni Kamil, selaku Wali Nagari Gugwa. Selamat sore, Pak Ahmad Yuni. Sorry, Bu. Pak, kita ingin tahu sebetulnya yang diketahui pihak lingkungan desa di sana, bagaimana sosok IS ini kesehariannya? Apakah memang anak ini, pelaku ini, betul-betul suka membuat masalah? Baik, terima kasih, Bu. Sebenarnya, Bu, kalau yang diketahui ini, yang diketahui ini, sebenarnya itu bersebelahan dengan Nagari Gugwa, bukan warga kita, cuman warga tetangga, gitu. Jadi, untuk keseharian, tentunya kita tidak mengetahui betul. Cuman saya dengar, itu cuman termasuk juga, ya, istilahnya dia itu, masalah anak bayi, kalau warga di sana yang bilang. Setahu kami, ya itu, makanya kami, kalau di Nagari, tidak terlalu tahu juga apa gimana dia, sebab bukan warga kami. Baik, tapi apakah IS ini suka main ke Nagari Gugwa, ini, Pak? Benar, Bu, Pak. Sebab kebenaran, kebetulan, karena Nagari di sana, kan? Sebarangnya, kalau di peta itu, desa ini sama desa sebelah, itu dekatan. Jadi, dia juga sering main ke Nagari Gugwa. Nah, selama sering main ke tempat Bapak, begitu, ke Nagari Gugwa itu, suka menunjukkan gelagat yang aneh nggak? Apakah mungkin suka membuat keonaran di desa, membuat warga resah di sana, membuat remaja-remaja putri di sana merasa tidak nyaman? Pernah dengar informasi itu nggak, Pak? Sepanjang, sebagai tahuan saya, Pak, kalau untuk daerah kami, tidak ada dia selama ini. Tapi, saya dengar dari pihak tetangga, dia juga pernah berbuat istilahnya, memang pernah juga merisakan usaha di sana. Cuman, kami pun tidak tahu status apa yang telah berbuat selama ini. Tapi, memang pernah terdengar, dia itu pernah juga terlibat masalah termasuk... Dia merasa narkoba, itu sangat terdengar. Baik, kami kan mendapatkan informasi bahwa IS ini merupakan residivis dalam kasus pencabulan ketika masih berada di bawah umur. Dan tadi Anda juga mengatakan bahwa dia juga pernah bermasalah narkoba. Jadi, memang anak ini bermasalah atau pelaku ini bermasalah, ya, Pak? Mungkin, iya, Pak. Sebab residivis sudah dua kali, kalau tidak salah, saya dengar kampannya. Dan kami pun di Bintang Negeri, kami pun karena tidak berwarga kami, itu tidak perlu dilakukan. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Juni Kamil, selaku Wali Negeri Gugwa, atas waktunya bersama kami. Selamat sore. Selamat menikmati.